Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Tepakai Fatir Nurseri Jadi hari ini teman-teman ya Kalau teman-teman baru sampai di channel ini Channel ini isinya semua tentang pengalaman saya selama ini Menanam anggur ya Jadi untuk kali ini buat teman-teman yang Ingin menanam anggur dengan sistem para-para ya Atau di para-para itu di atas selanjutnya seperti ini Ini cara awalnya untuk membentuk percabangannya itu seperti ini teman-teman Jadi setelah pohon ini ditanam ya Ini kita biarkan naik ke atas ya Naik ke atas sampai tingginya Tingginya berapa itu terserah teman-teman Satu bisa sesuai tinggi badan teman-teman ya Atau bisa sesuai kebutuhan Misal mau untuk penerduk ya bisa lebih tinggi ya Atau misalnya di bawahnya ada mobilnya Atau buat duduk-duduk itu bisa dibikin tinggi Ini tidak masalah Jadi ini sesuai kebutuhan untuk tingginya Tapi memang disesuaikan juga dengan perawatan Jadi kalau tingginya juga harus sesuai dengan saat kita merawat daunnya ini Tidak susah ya Kalau tinggi banget nanti temprotnya susah ya Akan percuma saja Nah Sembari ini Dari ini ya Primernya naik ke atas Dengan tinggi yang sudah teman-teman tentukan itu Tunas airnya bisa dibuang dulu Seperti ini nih Ini gundul semua lihat Nah ini ya Coba teman-teman lihat ya Ini bulat ya Tidak gepeng Jadi kalau tunas air dibuang dari cabang primer ini Sebenarnya tidak bikin gepeng teman-teman ya Ini tidak masalah Karena kita fokus untuk naik ke atas Jadi semua tunas air Sebelum sampai sekunder itu saya buang Nah kemudian nanti dipelihara mulai dari cabang sekunder Dari sini nih Nah kan biasanya masih malu-malu tuh Keluarnya Tunas-tunas air ini Kapan tunas-tunas air ini akan rajin keluar Itu setelah sekundernya Kita potong atau kita batasi Nah seperti ini contohnya nih Nah ini ya contohnya Dari sana ini kesini sekunder nih Sekundernya berapa meter Ini juga sesuai Keinginan atau kebutuhan teman-teman aja Karena disini sudah tidak ada tempatnya Jadi ini Hanya sekitar 1,7 meteran Ini sudah bisa dibatasi Seperti ini caranya Kita potong aja seperti ini teman-teman Seperti ini ya Nah sekundernya setelah dipotong Ini biasanya Tunas-tunas airnya akan rajin keluar Jangan lupa untuk Ini sulur-sulurnya juga kita buang Nah nanti setelah sekundernya ini dipotong Seperti biasa tunas air akan Keluar ya Rajin keluar Jadi caranya seperti itu teman-teman ya Dan juga untuk berapa panjang sekundernya Ini juga sesuai Keinginan teman-teman Tapi harus sesuaikan dengan Media tanam yang teman-teman gunakan Contoh Kalau langsung di tanah Tentu saja sekundernya mau 5 meter, 10 meter, 20 meter itu bisa ya Karena banyak nutrisi yang bisa diberikan Kalau kita tanam di tanah Tapi kalau misalnya dalam blender bag ya Contoh blender bag 75 liter ya Itu saja ya Tidak usah panjang-panjang teman-teman 2 meter saja cukup Kalau 100 liter itu 3 meter itu bisa sih Nah Jadi harus disesuaikan juga dengan tempat penanaman Karena kita bicara dengan nutrisi ya Kalau medianya sedikit ya Percebangannya jangan terlalu panjang Ya kira-kira seperti itu Untuk cara awal pembentukannya ya Jadi nanti setelah sekunder ini dipotong Ini pasti nanti tersiernya Dari tunas air ini yang dibuat tersier Ini akan langsung keluar ya Yang semula ini malu-malu keluar Akan cepat keluar Nah nanti caranya menyamaratakan tersier ini pun sama ya Jadi nanti tersiernya ini Kalau yang sudah panjang ini Kita axle break juga kita batasi Ini nanti akan rata Caranya seperti itu teman-teman ya Buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur Mau dibikin parah-parah Itu tidak usah bingung ya Tentang berapa ukurannya Atau panjang sekunder Panjang primer atau panjang tersier itu Terserah teman-teman saja Tapi harus disesuaikan dengan tempat penanamannya Ya baik teman-teman Itu saja Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa like, subscribe Comment dan share Agar channel ini Makin maju dan bergembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pengangguran Dari saya Ferry Urwokerto, Jawa Tengah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.